Intro Musabakuh tilawatil Quran tingkat keopatan terokan hulu ke-24 tahun 2024 dimeriahkan dengan pelaksanaan pawai ta'ruf Ribuan masyarakat dari 16 kecamatan mengikuti pawai ta'ruf yang berlangsung di pasir pengalayan Senin pagi Pawai ta'ruf MTK ke-24 tahun 2024 dibuka Wakil Bupati Rokan Hulu Indra Gunawan Ada 16 kontingen yang mengikuti pawai ta'ruf tersebut dan masing-masing kontingen menampilkan yang terbaik dari wilayah kecamatannya Mulai dari drum band Miniatur masjid Miniatur Al-Quran Barisan siswa pembawa Asmaul Husna Barisan pembawa Manggar dan juga tak luput barisan kesenian rebana Beruda Kesenian daerah seperti Tortor Kuda Lumping dan lain-lain Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu Zulkifli Sarif mengatakan MTK ke-24 ini Dilaksanakan sejak 27 Februari sampai 1 Maret 2024 Dengan 8 cabang lomba Zulkifli juga menyampaikan peserta yang sudah registrasi sebanyak 457 orang dari 16 kecamatan di Rokan Hulu Ada 8 cabang MTK yang kita perlombakan Yaitu cabang kilawa Mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa Dan kurasa Yang keempat ada cabang syarhil Qur'an Kuregu Kutera Puteri Yang ketiga ada cabang pahmil Qur'an Kutera Puteri Yang keempat ada cabang kutil Qur'an Pada pagi ini kita sama-sama menyaksikan Dan juga masyarakat menyaksikan Degi kemeriaknya Pahwa Itakbuk Untuk memeriakkan pembukaan Tegi Kampak Rokan Hulu Zulkifli Sarif Yang ke-24 Semoga ini Menjadi Merepas Merepas Bawasannya MTK Kampak Rokan Hulu Belaksana Dari setiap tahun Dirinya juga berharap Agar selama pelaksanaan MTK ke-24 ini Seluruh elemen masyarakat Saling menjaga keamanan Dan ketertiban Dari Rokan Hulu Hana Asmita Melaporkan